Halo teman-teman semua Akhirnya teman-teman ya Kemarin kita ketemu dengan Pak Henry Dengan Pak Helbert Dengan para tim kuasa Kuasa pengacara dan konsultan ya Sekarang nih Pak teman-teman Kita menghadirkan langsung teman-teman ya Agen LPG langsung ya Para korban Pertakitan Tapi saya gak mau jadi orang bersakitan Pak Saya mau hal-hal yang bikin sakit gitu Waduh Jadi kita khusus mengundang Seorang teman Agen LPG 3 kg Yang saya rasa mungkin merasa Menjadi korban atau merasa Pesakitan dari Arogansi oknum petugas pajak Oknum teman-teman ya gak semuanya Dan kita berterima kasih Bapak sudah mau hadir ya Selamat datang, terima kasih Welcome Pak Umar Alif Terima kasih Pak Awan Sehat Pak ya, belum pingsan ya Pak ya Pak Alif ini jadi Pak Umar Jadi posisinya Di sebagai agen LPG Di mana nih Pak? Saya di Manado, Sulawesi Utara Pak Oh Di sana juga heboh ya Iya Moga-moga gak habis podcast ini Dipanggil lagi nanti Tapi gak apa-apalah Lebih sering kan Bisa kenalan kan Nah betul Pak Tukar-tukar ilmu lah Betul Pak Ilmu yang bener Jangan ilmu yang gak bener Negara ini bener gitu loh Betul Pak Banyak orang ketakutan Tetapi Pak Umar Betul-betul bersedia hadir Kita salut ya Pak Saya respon Respek sama Bapak Bersedia hadir Banyak wajib-wajib itu ketakutan Akhirnya malah bayar Uangnya gak perlu dia bayar Tapi Bapak bersedia hadir Nah Kita pengen dengar cerita nih Pak Langsung dari Mata kepala Orang yang mengalaminya langsung ya Bukan dari sisi konsultat pajak Bukan dari sisi pengacara Betul-betul Pihak yang terkena nih Ini curhatan langsung nih Pak Bagaimana nih Bapak Apakah mengalami arogansi Intimidasi Atau suruh bayar pajak Atau gimana nih Pak ceritanya Boleh dong disiarkan Udah kayak Kalau rasanya Mengawasain semua Yang gak bener-bener ini Jadi artinya seperti disini Saya mau bicara disini Selaku Wajib pajak Agen LBC 3 kg Saya berharap Bari teman-teman Yang menyaksikan ini Bisa melakukan evaluasi Kalau misalnya ada penjelasan-penjelasan Saya yang salah Segera evaluasi Tapi Kalau memang penjelasan saya yang benar Tolong bantu dong Kalau gak bisa benarin Ya pidanain aja Jadi gini Pak Awan LBC 3 kg itu Merupakan Satu bentuk usaha Penugasan Sedangkan perpajakan disini Kalau menurut saya Selaku wajib pajak Moga-moga tidak salah Aturannya jelas Undang-undangnya jelas Undang-undang apa? Undang-undang perpajakan KOP perpajakan Nah pajak mau nagih apa? Yang nagih atas Pajak penghasilan Yang paling Paling digunakan Yang pasti sekarang Undang-undang PPN Untuk penagihan PPN Undang-undang PPH Untuk penghasilan Pajak penghasilannya Tapi kunci Daripada penagihan Pajak ini Bagaimana Ketepatan Fiskus Untuk menentukan Subyeknya itu Siapa Obyeknya itu Apa Baru Dicarikan Apa Kewajiban pajaknya Menurut Undang-undang pajaknya Terutangnya di mana Dan terutang karena apa Terutang berapa Tarannya berapa Itu jelas Tidak perlu diniku-niku lagi Udah pasti Kalau terhutang 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 Tidak terhutang Ya udah Lakukan penagihan Di sini Yang saya perhatikan ini Setiap kali ada Pemeriksaan Dalam case yang sama Hasilnya beda-beda Hasilnya beda-beda Yang lucu Ya kalau orangnya beda-beda Boleh dong Ini lebih lucu nih Orangnya beda Fiskusnya beda Hasilnya beda-beda Kalau Power Ranger Akan berubah-berubah Jadi di sini Saya Saya ambil kesimpulan sendiri Berarti ada yang Tidak benar ini Akhirnya timbulah Satu banyak opini Oh ya penagihan ini Permasalahannya abu-abu Sebetulnya bukan abu-abu Permasalahannya Saya jelaskan di sini Yang abu-abu itu penagihnya Orangnya? Iya Penagihnya Tindak itu Tidak tahu Apa ingin mencapai target Apa Perbajikan apa Tapi saya di sini Tidak akan Membahas masalah situ Jadi singkatnya Akan saya perjelas Agen LPG 3 kg Merupakan Bentuk usaha Pengangkutan Dan Pendistribusian LPG tertentu Ke konsumen tertentu Mengacu kepada Permen ISDM Tahun 28 2028 Permen ISDM 26 Tahun 2029 Dan Permen ISDM 28 Tahun 2021 Sebagai Perubahan Daripada Permen 26 Tahun 2009 Itu aturannya Habis itu Menurut Kontrak Keagenan LPG 3 kg Yang seperti saya bilang tadi Agen LPG 3 kg Agen yang melakukan Pengangkutan Dan pendistribusian Atau penjualan LPG 3 kg Melalui Subpenyalur Atau konsumen tertentu Melalui subpenyalur Jadi artinya Agen LPG 3 kg Tidak bisa menjual Langsung Agen LPG 3 kg Kalau ada Agen LPG 3 kg Menjual langsung Itu sudah menyalai aturan Jadi Agen LPG Harus menjual Kepada subpenyalur Dalam hal ini Pangkalan Pangkalan menjual Kepada konsumen langsung Jadi LPG 3 kg Dibeli Untuk dikonsumsi Bukan untuk Diperjual Belikan lagi Nah Dalam melakukan Aktifitasnya Agen LPG 3 kg Mendapatkan Dua pendapatan Satu Transport fee Sebagai biaya Angkutan Kepangkalan Itu yang dibayarkan oleh Pertamina Yang kedua Margin penyalur Sebesar Rp1.200 Sini saya Karena saya pakai Handphone Jadi gak bisa Screenshot Masalah Bagian-bagiannya itu Nah Dari Margin Rp1.200 Itu Diatur Dalam Permen SDM Tahun 2008 Tahun 2008 Dimana Disitu Harga Harga Ekspertamina Sekian Baris itu Margin Agen Rp1.200 Terus Habis itu PPN Jadi PPN Disini Dikenakan Atas PPN Harga Ekspertamina Harga Pokok Sama Marginnya Jadi Tertuanglah Harga Jual Eceran Sebesar Rp12.750 Yang artinya Harga Rp12.750 Sudah Merupakan Harga Jual Eceran Include PPN Oke Sehingga Pada Include PPN Yang dipungut Oleh Pertamina Selaku Badan Usaha Yang Ditunjuk Pemerintah Sebagai Waku Untuk Memungut Itu Setelah Itu Agen LPG 3 Kilogram Atas Perintah Permen SDM Tahun 26 Tahun 2006 Itu Harus Menyalurkan Ke Penyalur Dalam hal ini Pangkalan Dimana Pangkalan Tersebut Diaturlah Diberikanlah Ke Kewenangan Kepada Pemerintah Provinsi Sama Kabupaten Kota Untuk Untuk Melakukan Pendistribusian Dengan Mengacu Penetapan HED Jadi Pemerintah Provinsi Diberi Kewenangan Untuk Menghitung HED Tertera Mengacu Kepada Permen SDM Tahun 2009 Kalau Tidak Pasal 24 Menindak Lanjutnya Dengan Apa Kondisi Diizinkanlah Untuk HED Perbedaan HED Ini adalah Harga Jual Eceran Tertinggi Kalau 12,750 Harga Jual Ecerannya Jadi Harga Jualnya LPG Ini Dari Titik Penebusan Sampai Titik Penyerahannya Itu ada Rinsenya Harga Jual Eceran Sampai Harga Jual Eceran Tertinggi Artinya HGE Ini sebagai Harga Jual Eceran Terendahnya Dalam Pembentukan HED Ini Dilakukan Satu Penambahan Biaya Operasional Agen Sama Penambahan Margin Pangkalan Artinya HED Ini Tidak Ada Penambahan Komponen Perhitungan PPN Atas Penyerahan Di titik HED Artinya HED Tidak Tidak TPN Dalam Perkembangannya Agen Ini Saat Melakukan Penagihan Transport fee Agen Menjadi Mendapatkan Pendapatan Transport fee Yang Pendapatan Lain-lain Yang Jadinya Tidak Final Kenapa Karena Ada Potongan Pasol 23 Menyebabkan Pembayaran Transport fee Tidak Final Tapi Atas Penyerahan LPG 3 kg Agen Mendapatkan Margin 1200 Final Dimana Saat Agen Melakukan Penebusan Kepada Pertamina Agen Dipotong PPH 22 Tarif 0,3 Persen Penyalur Bersifat Final Menurut PMK 34 Tahun 2017 Jadi Kalau kita Selaku Penyalur Pertamina Final Tapi Kalau kita Bukan Selaku Penyalur Pertamina Jadi Tidak Final Misalnya Pelumas Jadi Tidak Final Sudahlah Bergerak Ini Kegiatan Penyaluran Era-era Udah Covid Ini Baru Keluar Penyakit Ditagilah Beberapa Agen Mengeluh Ditagih PPN Atas Selisih Head Waktu itu Kita juga Bego-bego Apa sih Tapi dari Kebegoan Penekanan Akhirnya Kita belajar Apa sih Jadi Disini Timbulah Penagihan Yang Tidak Serentak Logikanya Kalau memang Atas Selisih Selisih Ini Artinya Selisih Antara Harga Jual Eceran Tertinggi Dengan Harga Jual Ecerannya Itu Kalau memang Dianggap Terhutang PPN Tarif 10% Kenapa Enggak Ditagihkan Serentak Keseluruh Agen LPG 3 kg Itu Kalau ada Tanda-tanda Yang paling Besar Musa Pasang Itu Masalahnya Akhirnya Lama-lama Diam-diam Makin Masif Nah Makin Masif Akhirnya Kami-kami Agen Ini Saling Kumpul Saling sharing Akhirnya Saya Ngomong Kita Ini Pelaku Wajib Pajak Cari Konsultan Pajak Atau Lawyer Pajak Oke Oke Tapi Waktu Saran Saya Begini Konsultan Pajak Maupun Tekst Lawyer Pajak Ini Hanya Mengetahui Undang-Undangnya Dari Segi Hukumnya Sedangkan Tidak Tahu Alur Bisnisnya Makanya Saya Waktu itu Menyerangkan Teman-teman Teman-teman Harus bisa Menjelaskan Secara detail Alur Bisnisnya Seperti Apa Seperti Yang sudah Saya Baga Baga Itu Alur Bisnisnya Akhirnya Sepakat Oke Kalau gitu Sekarang Kita Fiskus Selalu Topiknya Kenapa Tidak Melakukan Penagihan Secara Serentak Ini Baru Anebin Ajaib Bim Salabim Karena Banyak Pertanyaan Seperti Itu Dan Tidak Mampu Dijawab Oleh Fiskus Keluarlah Surat Sakti SE 37 Apa Surat Nomor 37 SE Nomor 37 Yang berlaku mundur itu Yang berlaku mundur itu Bukan Ini SE Surat 37 Yang diterbitkan Untuk Menjawab Isinya SE 37 Itu Sebetulnya Internal Internal Dari DGP Yang Merupakan Suatu Arahan Bahwa Menadih Itu Jadi Jadi Sebelum SE 37 Ini Sebelum SE 37 Ini Karena Tidak Serentak Atau Apa Akhirnya Terus Tidak Ada Apanya Keluarlah Ini PMK 220 PMK 220 Itu Akhirnya Dilahirkan Merupakan Satu Peraturan Menteri Keuangan Yang Mengatur Atas Selisih Terhutang PPN Nilai Lain Jadi Jadi Atas Selisih Hidnya Itu Antara Hid Dengan HGE Ini Misalnya Hidnya 15500 Dijual Pangkalan HGN 12750 Berarti Atas Selisihnya 2750 Ini Terhutang PPN Nilai Lain Tarif Satu Persen Yang Lucunya DPP Nya Keatah Selisih Atas Selisih Harga Jual Dimana Mana Yang DPP Harga Jual Dan Kalau Memang DPP Harga Jual Berarti Berlaku PMPK Contoh Misalnya Tarif Ekspedisi Kenapa Dia nilai Lain Tetap Dari Tarif Harga Jual Cuman Satu Persen Atau Berapa Persen Bukan Sepuluh Persen Ini Ajaib Atas Selisih Makin Masif Dulunya Yang Menagih Sebelum Ada PMK Dikenakan Tarif 10% Karena Mungkin Tanda Putih Kita Tidak Ada Payung Menagih Atas Selisih Ini Karena Memang Tidak Ada Aturan Untuk Menagih PPN Atas Selisih Hed Ini Tidak Ada Aturan Seperti Yang Saya Bilang Tadi Antara HGE Itu Memang Kita Sudah Jadi Pada Saat Agen LPG 3 Kilogram Menyerahkan BKP Ke Pangkalan Dia Sudah Dipungut PPN Oleh Pertaminanya Atas Harga Tebusnya Pertamina Yang Waku Menyetorkan Kepada Pemerintah Jadi Berkaitan Dengan HED Dipermasalahkan Bahwa Dianggap Kita Selaku PKP Menjual Di HED Harus Pengut PPN Sekarang Kita Lihat BKP Ini Apa BKP BKP LPG LPG Ada Dua BKP LPG Umum Sama LPG Tertentu LPG 3 Kilogram Ini Merupakan LPG Tertentu Sampai Dalam Pembahasannya Melebar LPG 3 Kilogram Termasuk Barang Penting Barang Strategis Bukan Termasuk Barang Yang Dibebaskan BPN Memang Orang Digo Yang Bilang Itu LPG 3 Kilogram Dibebaskan BPN Tidak Ada Artinya Yang ada Itu LPG 3 Kilogram Saat Penyerahannya Tidak Terhutang BPN Kenapa Sudah Sudah Dibungut Sebelum PKB Diterang Sebelum PKB Diserahkan Jadi Memang Bener LPG 3 Kilogram Terhutang Tapi Kalau Minyak Mentah Di bawah Hasebunya Akhirnya Sudahlah Makin Morat Marit Fiskusnya Mendebat Terhutang Wajib Pajaknya Tidak Terhutang Tidak Ketemu Makin Masif Sudahlah Keluarlah PMK 220 Yang Makin Aturan Seperti Itu Ini saya khawatir Kalau ada Praktisi yang Mengerti Bisa digugat Ini PMK 220 Wah Jadi Apa Kementerinya Jadinya Kan jadi Lucu Masa kita Mau Nyumbang Tempat Ibadah Dengan Uang Yang Tidak Bener Kenapa Uang Tidak Bener Cara Naginya Agak Bener Negara Cuma Waduh Habis Cara Penagihan Begini Agen Bayar Tahunya Uang Masuk Tapi Uang Masuk Dari Cara Apa Gak Tau Disinilah Makin Masif Makin Masif Tetap Dengan Terbitnya PMK 220 Akhirnya Dibikin Satu opini Oh Yang setelah PMK Terhutang 1% Sebelum PMK Terhutang 10% Wah Hebat Ini Dikira Film Saja Ini Akhirnya Makin Masif Tapi Tetap Tidak Ada Perlakuan Yang Sama Tidak Serentak Terbit SE37 SE37 Itu yang isinya Menerangkan Bahwa setelah PMK Terhutang PPN Nilai lain Atas Selisihnya Tarif 1% Tapi sebelum PMK Terhutang Atas Selisihnya Tarif Normal Wah Hebat Sedangkan tahun depan Naik dari 11% Ke 12% Ini malah Nurun Ini Pak Katanya Sebelum PMK Terhutang 10% Setelah PMK 1% Gila tuh Diskonya 9% Kalau memang Bisa ditakni Memang ada Payungnya 10% Kenapa Terkeluar PMK 2020 Cuma 1% Berarti Ada kemungkinan Nanti PPN Habis 12 Jadi 1% Enak Kalau menurut saya PPN Harus Merupakan Pajak Yang Tidak Ada Bedanya Dengan Upeti Nah Disitu Akhirnya Terbilang SE37 Yang anehnya Setiap Kali Dilakukan SP2DK Atau Atau Pemeriksaan Selalu Kalau ada Wajib aja yang kritis Saya Saya tanya Dimana Terhutangnya Pak Tidak Temu Meriksanya Pada Saat Mereka Terpojok Wah Surat Sakrinya Dia Keluarin Saya Disuruh Menagih Berdasarkan SE37 Wah Simpan aja Pak SE37 Itu Untuk Bapak Saya Mikir Begini Kalau Seorang Fiskus Menagih Karena SE37 Berarti Tidak Ada Ilmunya Fiskus Daripada Gaji Orang Bego Pihak Wajah Pihak K Jadi Selalu Menagih Jadi Artinya Apa Dengan Terbitnya SE37 Kasian Juga Ada Beberapa Bermu Fiskus Ini Yang Mungkin Tidak Tidak Sejalan Cuman Karena Mungkin Jabatan Takut Juga Karena Akhirnya Ini Pak Saya Disuruh Menagih SE37 Wah Karena SE37 Bisa Dimentahkan Keluar Lagi Notadinas Isinya Gak jauh Beda Cuman Seragamnya Beda Kemarin Oren Sekarang Biru Mungkin Jadi Notadinas Jadi Menagih Dengan Notadinas Yang Lebih lucu Lagi Ada Oknum AR Yang Saya Tanya Itu Kan Penyerahan Agen LPG Gagli 1200 Udah Dipungut PPH Final Atas Penyalur Mengajak Kepada BMK 34 Tahun 2017 Terus Saya Tanya Bapak Paham Pihak Finansi Apa Jawab Ya Untuk Saat Ini Saya Masih Bisa Menjawab Pertanyaannya Wah Hebat Bisa Menjawab Agurannya Meriksa Gimana Itu Ayo Jadi Sebetulnya Permasalahan Di Sini Karena Apa Seperti Kembali Lagi Kedepan Oknum Fiskus Apapun Oknum BGP Tidak Mau Berhenti Terus Pahami Alur Bisnisnya Bagaimana Sekarang Akhirnya Di MPMK 2020 Dibilang Tipi Cerah Badan Usaha Terhutang Selisih Apa Terhutang Tarif 10% Titik Serah Agen Terbutang Atas Selisihnya 1% Nilai lain Sekarang Saya pertanyakan Disini Titik Serah Badan Usaha Ini Apa Artinya Terjadi Transaksi Siapa Dengan Siapa Logikanya Begini Kalau Ada Titik Serah Badan Usaha Berarti Transaksi Disitu Antara Badan Usaha Dengan Penyalur Dengan Agen Pada Saat Terjadi Transaksi Antara Pertamina Sama Agen Otomatis Di harga Jual Ekeran 12.750 Agen Harus Membeli Pertamina 12.750 Ini Agen Membayar 11.550 Gimana Itu Jadi Artinya Disini Apa Sebetulnya Agen Itu Menggantikan Peran Pertamina Jadi Nggak Ada Titik Terah Badan Usaha Titik Serah Di Agendara Yang Ada Apa Pertamina Sebagai Badan Usaha Penugasan Penyaluran BKP Penugasan LPG Penugasan Pemerintah Itu Disuruh Menyalurkan Sampai Ke Konsumen Melalui Pangkalan Karena Dalam Penyaluran Ini Mungkin Pertamina Ingin Menunjuk Mitra Makan Diizinkan Oleh Formen ESDM Bahwa Untuk Mengangkat Mitra Jadi Diangkatlah Agen Sebagai Mitra Penyalur Makanya Agen Itu Sebagai Pengganti Pertamina Sebagai Badan Usahanya Kenapa Pertamina Membayarkan Transfer Pada Saat Disuruh Pemerintah Pertamina Menjual Harga Keekonomian LPG 3 kg Menyerahkannya Ke pemerintah Dibayar Dengan Harga Keekonomian Cuma Karena Pemerintah Memberikan Subsidi Akhirnya Ringan Ke Konsumennya Jadi Sebetulnya Singkatnya Kalau Dianalogikan Agen LPG Tiga Sama Dengan Purir COD Iya Kenapa Pada saat Purir COD Berarti Purir Yang mengambil Biaya Pengiriman Sama Biaya Harga Barang Ke Konsumennya Artinya Yang melakukan Transaksi Itu Bukan Purir COD Antara Konsumen Sama Pemilih Barangnya Dan Kurir COD Cuma Mengantarkan Habis itu Mengkolek Harga Harga Jualnya Tambah Ongkos Kirimnya Pertanyaannya Apa bisa Kurir ini Mengangkat Terus Misalnya COD Sudah 12 ribu Ya sudah 12 ribu Tambah PPN Gak bisa Orang Dia cuma Kurir Artinya Yang terutama PPN Siapa Yang terutama PPN Ya Pemilik Barang itu Jadi Seperti Itu Nah Nah disini Posisinya Agen lah Yang dianggap Terutama Jadi Kalau seperti Benang ruwet Gak seperti Benang ruwet Cuma Karena penagihnya Yang ruwet Jadinya ruwet 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 Seperti itu Contoh sama dengan Pemeriksaan saya Tahun 2018 Pada saat datang Surat cintanya Perhitungannya 388 Juta 388 ribu Itu punya bapak tuh Pemeriksaan bapak Iya Terus pingsan gak Oh enggak Karena saya tujuan Saya mau kasih pingsan ini Pemeriksaannya 398 Juta lumayan pak Itu satu mobil itu pak Oh iya Cuman kan Masalahnya Akhirnya sama pemeriksa Saya Paparkan lah Waktu itu Saya datang sendiri Cuma sama Staff admin saya Saya gak didampingi Konsultan pajak Waktu itu belum ada konsultan tuh Masih Lawan sendiri Iya Ya karena ada beberapa temen Yang ngajarin Ya sudah Sebetulnya pajak ini Kan mudah aja pak awan Cuman kita tahu Ini tinggal memasukkan Ini 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 Sudah Seperti itu aja Karena Pajak LBC 3 kilogram ini Mudah Karena semuanya jelas Logikanya Kalau memang kita Mau mempelang pajak Orang kita Nebusnya ke Pertamina Udah bisa tahu Faktor pajaknya Mau mempelang Dari mana Kita Apa bisa Kita nebus seribu Terus kita laporin 900 orang bigu juga Datanya Sudah ada di Pertamina Sedangkan kita Setor melalui Melalui Rekening agen Juga bisa di track semua Jadi gak mungkin bisa Melakukan markup Untuk mengurangi Data penjual Pembeliannya Nah Sampai disitu Akhirnya ketemu Pemeriksa Outload Outload Lama-lama Lama-lama Akhirnya Deadlock Pemeriksa ngomong Ya Pak Arief Ini kan kita tahu Masalahnya Abu-Abu Wow Bapak kalau tahu Masalahnya Abu-Abu Kenapa kita panjang Sampai berjam-jam Di sini Depan aja bilang Abu-Abu Habis itu mau kita bikin Biru, kuning, hijau Ya selesai kan Pak Waktu itu saya bilang Oke Pak Kalau masalah Abu-Abu Saya ini warga negara Pak Negara saya perlu uang Saya bantu negara Oke dah Bayar 1% Oh iya Cuman tolong Pak Bikinkan diberita acaranya Apa bunyinya itu Pembayaran 1% dari saya Memang ada Di pajak ditulis Untuk Untuk membantu negara Wajib pajak Bersedia membayar Wah Enggak ada kan Ditulis lah di SPHP itu Mengajuk kepada PMK 2020 lagi Padahal penagihan 2018 PMK 2020 terbit 28 Desember 2020 Dan tidak berlaku mundur Nah inilah Di sinilah Makanya saya menghimbau Lebih baik Cooling down dah Stop dulu lah semua Baru kita Dijen pajak Sama apa Timnya apa Jajarannya Melakukan evaluasi Atau apa Kalau mau melakukan Galpot penggalian potensi Perpajakan Silahkan Tidak ada masalah Tapi Jangan sampai Galpot Ditindak lanjuti Dengan penagihan Sebelum ada PMK nya Jadi intinya Kalau saya analogikan Sama seperti begini Saya tidak mencari Salah atau benar Tapi sekarang Saya ada satu Case Bagaimana pendapat Anda Pada saat Ada pemburu Berburu Di kebun binatang Apa itu Kemudian Enggak Ini disini aja Kalau kemarin Karena saya bilang Akhirnya begitu kan Apa pendapat Anda Kalau melihat Pemburu Berburu Di kebun binatang Ya tolong Di inilah Bumbuin kecap Bumbuin garam Bumbuin ini Jadinya Betulnya kalau pada saat Terjadi head Memang terhutang Oh iya Karena PKP Masalahnya bukan di PKP Sekarang ini Sekarang permasalah begini Walaupun kurirnya itu COD itu PKP Apa dia bisa Memutipian atas apa Nampak Karena dia kurir kok Bukan penentu harga Betul Jadi sekarang Permasalahnya Bukan di kasusnya Yang ini abu-abu Penagihnya yang abu-abu Karena undang-undangnya Enggak mengakai undang-undang Jadi menagih Bukan dengan undang-undang Tapi menagih dengan opini Ya artinya Ya memang Kesalahan dari Pengartian kepada Undang-undangnya Sekarang PPN Artinya apa PPN merupakan Pajak yang ditanggung Oleh konsumen akhir Nah Dalam head ini Tidak ada Komponen PPN Tapi kenapa Atas selisih head Dianggap Terhutang PPN Artinya Kita tidak memungut Tapi kita suruh bayar Artinya apa Ya berarti PPN itu Menyalahi Filosofi PPN-nya Tidak dibebatkan Kebanyak konsumen akhir Tapi mengambil Marginnya agen Kita tidak boleh Pungut ya Memang ada aturannya gitu ya Iya Kan sudah dipungut Sama Petamina Iya Di harga jual ECR-nya itu 12,750 Itu memang Komponen dari 12,750 Sudah include PPN-nya PPN atas penyerahan itu Makanya pada saat Kita menebus Sudah dipotong 1,159 Itu oleh Petamina Disetorkan kepada negara Tapi pada saat Kita menjual Kebangkalan Misalnya harga 15,500 Nah Komponen 15,500 Tidak ada PPN Jadi di angka 12,750 Itu ada PPN-nya include PPN 1,500 Sekian lah Tapi di HED Itu tidak include PPN Ya logikanya Atas selesai Tidak terhutang PPN Karena apa HED itu yang Menentukan pemerintah Kita agen bukan penentuh Jadi disinilah Bedanya antara BKP umum Sama BKP tertentu Kalau BKP umum Saat kita menjual Di harga berapapun Itu akan terhutang PPN Proses PMPK Atau PKPM itu Tapi kita di LPG 3 kg ini LPG tertentu Pakai harga jualnya Harga jual eceran Sama sampai Harga jual eceran Tertinggi Jadi sampai terbangun OP ini Oh di HGE Di 12.50 Final PPN-nya Sudah dipungut Di HED-nya Tidak Berarti kita dianggap Ini agen menjual Di 12.50 Habis itu menjual Di 15.500 Seperti itu Tidak dong Coba tanya Di agen Indonesia Seluruh Indonesia Memang ada yang pernah Jual 12.50 Iya Tidak bisa Kenapa Karena Agen contohnya Misalnya di Menado ini Agennya 50 Kalau dia itu Menjual 12.50 Menado ini Ada beberapa Kabupaten Kota 10 atau berapa Bayangin Kalau cuman Dilayani Ada Outlet Ada Tempat jual LPG 3 kg Untuk melayani Seluruh Rakyat Sulub ini Hanya 50 Outlet Tidak kacau Itu Otomatis Pasti akan Ada Jaringan Pendistribusi Lain Dalam Ini Pengecer Nah Kalau sudah Di tangan Pengecer Siapa yang Mengaturnya Akan Membengkai Itu harga Jualnya Nah Disinilah Terbitnya Permen 26 tahun 2009 Mungkin Pemerintah Itu Akan Lebih Mengatur Biar Ada Kepastian Harga Makanya Disebar Dibentuklah Disurulah Agen LPG 3 kg Ini Membentuk Pangkalan Sebagai Penyalurnya Jadi Disalurkan Kepada Pangkalan Tidak Dijual Langsung Oleh Agen LPG 3 kg Nah Sudah Terus Sekarang Dimana Terhutang PPN Sedangkan Atas Penyerahnya Margin 1200 Kita Dipotong PPH 22 Final Berarti PPH Final PPN Sudah Diput Pertamina Dan Di Hed Tidak Ada Komponen Hed Komponen PPN Dalam Struktur Harga Hed Terus Dimana Termutangnya Ya Sebetulnya Kalau Dianalogikan Lagi Kita Misalnya Satu Badan Disuruh Menyerahkan Bantuan Pemerintah Indomie Misalnya Terus Berarti Pihak Penyerahnya Ini Pihak Ketiga Terus Pada Saat Menyerahkan Bantuan Dikasih Margin Misalnya 1200 Terus PPN Yang Terhutang BPN Bukan Menyerahkan Bantuan Ini Yang Ngasih Bantuan Yang Terhutang BPN Dia Beli Indomie Dimana Itu Permasalahnya Makanya Sampai Detik Sekarang Ini Masih Seperti Sebetulnya Kita Sudah Jelas Atas PPH Kita Dipotong PPH 22 Final Penyalur Final Berarti PPH Final BPN Merupakan Pelumasan PPH Sehingga Pada saat Penyerahan BKP Sudah Terhutang PPH Bukan Kredit Pajak PPH Final Atas Penyerahan BKP Tertentu Konsumen Melalui Pangkalan Sudah Dipungut PPN Di Bukunya Dimana Dipungut Di 12 2050 Siapa Enggak Punya Pertamina Setelah Setelah Terbitnya PMK 220 Pemerintah Menyuruh Memungut Atas Selesi Headnya Terhutang PPN 1% Yaudah Pungut Saja Kenapa Pemerintah Menyuruh Memungut Sebelum PMK Tidak Ada Aturan Tidak Ada PMK Yang Menyebabkan Bahwa Sebelum PMK 2020 Terhutang PPN Sebelum PMK Atas Selesetnya Taruh 10% Tidak Ada Nah Itulah Mungkin Singkat Cerita Dari Agen LPG 3 Kilogram Berkaitan Dengan Sengketa Perpajakan Yang sampai Saya ini Belum Bisa Terselesaikan Berarti Bapak Yang tadi Yang 300 Juta Menjadi 38 Juta Kan Iya Itu Bapak Bayar Iya Saya Bayar Tapi Tau Kenapa Bapak Saya Mau Bayar Saya Kan Bilang Mau Bayar Untuk Bantu Negara Kan Oke Berarti Saya kan Ada Buktinya Sudah Bayar Kan 2019 Saya Ditagi Saya Tunjukkan Pak Masa Tiap Tahun Saya Bantu Negara Terus Kasian Ya Saya Bila Bikitu Coba Bapak Kalau Memang Betul-betul Terhutang Kenapa Yang Harusnya Terhutang 10% Kok Bisa Jadi 1% Ini Kalau Saya Lakukan Tuntutan Tuntutan Juga Apa Waktu Itu Jutai Jutai Jutan 2019 Tapi Waktu Itu Saya Bilang Ke AR Saya Bilang Mohon Maaf Pak Dalam Penagihan Ini Saya Menyertakan Pengacara Pidana Saya Jadi Memang Terus Terang Akan Saya Cari Celah Pidananya Ya Yang terakhir Itu Nggak Ngerti Itu AR PPH 22 Final 0,3 Final Jadi Banyak Kejanggalan Kejanggalannya Pak Awan Artinya Begini Tahun 2019 Saya Dipanggil Laki Untuk Memperbarui Closing BA Terus Saya bilang Closing BA Tentang Apa SP2DK Masalahnya Apa Katanya Ini Ini Pergantian AR AR Yang Lama Tidak Closing BA Saya Katanya Di BA Itu Saya Sanggup Membayar 1% Sehingga Ada Pemeriksaan Dari BPK Katanya Ini Ini Kok Ada Wajib Pajak Sudah Di Closing Sanggup Bayar 1% Kok Belum Bayar Saya Tanyakan Ke AKR Yang Baru Saya Bilang Begini Emang Ada Closing Yang Dulu Oh Ada Ada Emang Ada Iya Coba Kasih Turun Saya Ingin Tahu Yang Tanda Tangan Saya Atau Siapa Pemeriksaan Tahun Pajak 2019 Yang Saya Di Periksa Tahun 2023 Itu Saya Tidak Pernah Melakukan Closing PA Yang Menyatakan Bahwa Itu Saya Mau Membayar 1% Nah Nah Inilah Begini Jadi Masing-masing Wajib Pajak Masing-masing Agen LPG 3 Kilo Itu Beda Penerapannya Terhutangnya Begininya Karena Ini Ini Itu Kalau Pemikiran Saya Begini Pak Awan Yang Namanya Pajak Pajak Produk Hukum Yang Namanya Hukum Pasti Betul Harusnya Kok Bisa Ini Terhutang Ini Terhutang Terus Yang Lebih Parah Lagi Ada Yang Menyampaikan Oh Di KPP Yang Lain Masih Ada Yang Menagih 10% Eh Di KPP Yang Lain Ada Yang Menagih 1% Mau Dibayar 1% Eh Di KPP Yang Lain Ada Yang Bebas Kacau Kacau Logikanya Kalau Memang Ini Benar Secara Aturannya KPP Yang Membebaskan Masukin Penjara Berarti Mengurangi Pemasukan Potensi Pemasukan Pajak Ke Negara Harusnya Bayar Kenapa Dilepas Itulah Mungkin Kalau Mungkin Nanti Ada Narasumber Gaitan LPG 3 Kilogram Entah Dia Dari Konsultan Pajak Atau Dari Tax Lawyer Atau Apa Intinya Cuma Disini Pak Tidak Tidak Ada Lain Artinya Penagian Kenapa Tidak Bisa Serentak Satu Yang Kedua Kenapa Penagiannya Menghasilkan Jumlah Tagian Terhutangnya Itu Beda-beda 10% 1% 0 Ya mungkin Itu Dari Saya Wow Berarti Kan Sekarang kan Sudah ada Putusan M.A. Putusan Mahkamah Agung Yang mengatakan Itu tidak Terhutang PPN Iya Sekarang Begini Oh Oh Itu Ya Akhiranya Begitu Tidak 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 Putusan Apa Yang Bisa Dipakai Untuk Meyakinkan Diskus Ini Bahwa Emang Tidak Terhutang Walaupun M.A. Juga Itu Sudah Memutuskan K.N. Nunggu M.K. Kalau Menurut saya Kalau M.K. Tidak Sudah KPK Saja Saya Dengar Dengar Teman-teman Sudah Siap-siap Bapak Kainan Bapak Sudah Bayar Sekian Puluh Juta Itu Kemudian Putusan M.A. Ternyata Tidak Usah Bayar Bapak Bisa Gugat Balik Minta Kembalikan Uangnya Bahkan Bidana Ya kan Makanya Saya Bila Seperti Itu Kenapa Saya Bayar Itu Alasan Saya Biar Saya Bisa Berkiprah Untuk Ngeributin Juga Kalau Saya Nggak Bisa Ngeributin Itu Gila Lagi Setelah Dibayar 1% Dikenakan Dinda Administrati Tidak Membuat Laporan SPT Tahunan Gini Padahal Saya Ingat Tahun 2018 Mungkin Saya Salah Satu Satunya Agen Seluruh Indonesia Waktu Saya Punya Konsultan Pajak Menyarankan Kamu Buat SPT Masa PPN Pelaporan Nihil Tapi Kamu Harus Backup Menerbihkan Faktur Pajak Faktur Pajak Atas Penyaraan Refil LPG 3 Kek Pangkalan Pak Awan Tahu Faktur Pajak Itu Kode Berapa Yang Saya Serahkan 080 Bebasan Yang Bebas Iya Berarti Dari Tahun 2018 2019 2020 Sampai Sebelum Setelah PMK 2020 Sudah Saya Nggak Bikin Karena Itu Nah Anehnya Padahal Diperiksa 2018 Kok Saya Dianggap Terutan Berarti SPT Tauanan Saya Tidak Diperiksa Bahwa Saya Pernah Membuat Faktur Pajak 080 Dan Padasah 2018 Tidak Pernah AR Itu Membatalkan 080 Saya Yang Buat Siapa Yang Salah Terus Sekarang Aja Lambat Satu Hari Mungkin Lambat Satu Apa Lewat Satu Bukan Satu Hari Satu Bulan Mungkin Sekarang Kita Lapor Lewat Satu Detik Sudah Kena Penalti Sudah Masuk Kadang-kadang Surat Amplop Coklat 50.000 100.000 300.000 Kita Ini Bukan Mau Pergi Kantor Pajak Ya Mungkin Memang Keterlambatan Ya Salah Juga Tapi Seperti Itulah Saya Tidak Permasalahkan Cuma Saya Disini Ya Mungkin Seperti Kalau Saya Anoligang Seperti Itu Kalau Memang Ada Oknum Berburu Di Gupun Binatang Berantas Jangan Malah Dikasih Peluru Dikasih Peluru Dikasih Petak Dikasih Jalur Tempat Duduk Lagi Tempat Duduk Lagi Ya Itu Pak Awan Luar Biasa Ini Curhatan Dari Wajib Pajak Langsung Luar Biasa Jadi Bapak Sekarang Harapannya Apa Buat Bos-Bos Di Kantor Pusat DJP Ini Ya Seperti Itu Tadi Kalau Ada Orang Berburu Di Kebun Binatang Pengelola Kebun Binatang Ini Wajib Memburu Orang Tersebut Karena Dilarangkan Memburu Kebun Binatang Malah Dikasih Peluru Kalau 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 Nanti 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 Nggak Bisa Makan Kenapa Kalau Nanti Berburu Nggak Makan Nanti Ya Kan Kita Sebagai Umat Ciptaan Tuhan Ini Kan Disuruh Berusaha Untuk Bisa Makan Pak Kalau Berusaha Ngaur Ngaur Gini Ya Salah Kan Kalau Nggak Bisa Makan Selamanya Makan Barang Haram Yang Sudahlah Neraka Tapi Kalau Menurut Saya Jangan Maksud Neraka Dulu Api Danakin Aja Dulu Penjarain Aja Dulu Berarti Kan 2019 Bapak Sudah Selesai Dan Nggak Bayar Atau Masih Jalan Saya Nggak Ubat 2015 Closing BA 2008 Sudah Bayar Kan 18 Iya Karena Saya Ngibuti Bisa Ngeributin Saat Nanti Bisa Menang Di MK Terus Kita Bikin Ribut Tapi Yang 19 Bapak Tidak Sampai Ke SKP Pemeriksaan Enggak Cuman SP2DK Terus Kata Kata Closing Iya Ya Moga-moga Habis Nggak Dari Podcast Ini Terus Dipanggil Lagi Pemeriksaan Ya Kalau Kita Hajar Tapi Nggak Takut Diperiksa Ke Orang Namanya Sahara Negara Indonesia Maha Cinta Negara Saya Dan Membayar Pajak Jadi Yang Nggak Cinta Negara Ini Yang Menagih Ngawuri Itu Itu Berantas Kalau Mau Dijuduk Jangan Bilang Bilang Luar Wiasa Mantap Pak Umar Jadi Sekarang Bapak Bersama Teman-teman Siap Siap Kalau Ada Pemesan Lagi Kenapa Siap 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 Oh Iya Malah Saya Selalu Datang Rumah Kalau Meriksa Lebih Enak Jadi Artinya Begini Yang Saya Nggak Bisa Terima Itu Gini Pak Wan Saya Sudah Merasa Memenuhi Kewajiban Saya Dalam hal Perpajakan Yang Istilahnya Self Assessment Itu Sudah Saya Penuhi Dan Saya Juga Nggak Yakin Bahwa Angka Yang Saya Bayar Itu Betul Atau Tidak Tapi Bukan Berarti Saya Mau Melakukan Markap Bukan Itu Kemampuan Saya Untuk Melaporkan Tolong AR Itu Periksa Kalau Memang Nggak Bener Dimana Nggak Benernya Kalau Memang Saya Kurang Dimana Kurang Saya Bayar Jangan Terlalu Dibiarin Bertahun-tahun Habisnya Dapat Surat Cinta Bapak Salah Ini Salah Ini Salah Ini Lebih Hidup Pangeran Di Ponegoro Tinggal Bunus Pedang Saja Kan Oke Pak Umar Thank you Biasa Pak Pak Kalau Teman-teman Ada yang Mau hubungi Bapak Bagaimana Ini Pak Caranya Mungkin Teman-teman Yang lain Ya Kalau Mungkin Ada Handphone Saya Cuman Permasalahnya Hubungi Saya Masalah Apa Artinya Apa Saya Kan Bukan Konsultan Pajak Juga Bukan Aktivis Pajak Saya Cuman Agen LPG 3 kg Tapi Kemungkinan Kalau Memang Ada Agen-agen LPG 3 kg Dari Provinsi Lain Yang Ingin Sharing Yang Tidak Masalah Oke Siap Pak Saya Taruh Di Deskripsi Video Ini Ya Oke Siap Pak Umar Mantap Thank you Pak Umar Waktunya Kita Betul-betul Respek Sama Wajib Pajak Yang Berani Terbuka Berani Transparan Yang Berani Menghadapi Oknum Walaupun Deg-degan Juga Tetapi Kita Respek Bapak Berani Saya Sekarang Sudah Deg-degan Biasa Bagus Pak Dan Kita Berharap Negara Ini Lebih Baik Kita Berharap Bum Binatang Jangan Dihabisin Iya Binatang Bagus Bagus Masa Mau Dibasmi Mau Masa Dibunuh Gila Betul Oke Thank you Pak Omar Kita jumpa lagi Pak Di video lain Pak Thank you Pak Omar Oke Terima kasih Di ile Pak Yeah Jangan scelgo Sampai 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 Berig sadness